Pertarungan terbesar sebenarnya di pikiran, kita suka stres atau mikirin yang pilih-pilih Padahal sebenarnya kan itu belum terjadi, kita juga gak tau apakah itu akan terjadi atau enggak Jadi ngapain dibayang-bayangin, sudah lah Dukungan keluarga besar ya oke lah, maksudnya mereka sangat apa ya Aku selalu kalau ketemu sama keluarga, aku memang selalu cerita mengenai Zio, tentang perkembangan Zio Jadi mereka juga melihatnya perkembangan Zio baik, mereka sangat apa ya Mereka sayang sama Zio, jadi gak ada pikiran-pikiran kayak itu anaknya kenapa gitu Enggak sih, mereka semua sayang sama Zio Ya biasa aja sih, mungkin karena aku orangnya juga terbuka gitu kan Jadi aku kadang kalau kayak sempat ada acara apa di sekolah, aku bawa Zio Jadi aku juga gak yang ngumpetin atau merasa ini anak cacat atau aib gitu Enggak, aku memang selalu bawa Zio kemana aku bisa, asalkan Zio lagi sehat ya Dan cerita sama temen-temen aku, sama ibu-ibu di sekolah, aku juga suka cerita Jadi memang gak ada yang ditutupin Mereka juga menganggap Zio anak aku yang aku sayang, jadi gak ada cibiran-cibiran atau apa-apa gitu Banyak sih, tapi gak tau yang paling besar yang mana selain keuangan, tapi aku percaya Tuhan pasti cukupin Terus mungkin apa ya, mungkin aku kadang suka ngebayangin sih nanti Zio kalau udah gede seperti apa gitu kan Apakah dia bisa jalan, apakah dia akan pakai kursi roda sampai tua, atau apakah dia nanti punya banyak temen Aku suka pikiran-pikiran aneh kayak gitu, cuman aku gak mau terlalu banyak mikir yang jelek-jelek gitu Aku selalu sama suami suka meperkatakan yang baik gitu, oke Zio pasti akan jalan, Zio pasti akan bertambah sehat lah gitu sih Jadi memang pertarungan terbesar sebenarnya di pikiran, kita suka stres atau mikirin yang jelek-jelek gitu Padahal sebenarnya kan itu belum terjadi, kita juga gak tau apakah itu akan terjadi atau enggak, jadi ngapain dibayang-bayangin Sudahlah, iya gak tau Aku gak tau apakah dia akan sekolah seperti anak seperti biasa, atau masuk sekolah yang seperti apa, atau mungkin dia akan sekolah di rumah, homeschool, aku gak tau Terima kasih telah menonton!